Anda kembali di CNN Indonesia Business. Kesukaan anak bermain menjadikan bisnis mainan anak tidak pernah mati. Apalagi mainan edukasi yang kerap dipilih orang tua yang berprospek cerah, mendulang keuntungan. Meski beragam jenis mainan beredar di pasar, mainan edukasi menjadi pilihan utama buat anak-anak. Peluang inilah yang dicoba diraih Nisa dan ketiga saudarinya untuk mengembangkan mainan edukasi anak. Awalnya ia gemar menciptakan mainan kreasi sendiri buat anak-anaknya. Lalu hasil karyanya disukai teman dan kerabat. Maka Nisa pun berani menjadikannya sebuah bisnis. Mentalist Project adalah sebuah kotak kreativitas yang mengajak anak berkreasi sesuai dengan tema yang ada. Dengan modal awal 7 juta rupiah, Nisa berhasil membuat 20 kotak kreativitas. Pada Juni 2014, mainan edukasi itu diberi nama Mentalist Project. Ini kreatif banget gitu, sampai kepikiran bisa punya tujuan untuk mengedukasi anak-anak gitu. Ide-nya sih sebenarnya juga untuk tema ya, temanya seputaran nama anak-anak sih yang biasanya aku pengen taunya tentang apa nih, pengen belajar apa. Nah, kemudian dari situ kita coba bikin nih, aku sama adikku Mila, coba-coba dulu nih dibikin. Kalau project ini terlalu susah nggak ya untuk anak umur? Kita kan targetnya untuk 3 sampai 7-8 tahun gitu. Oke. Nah, jadi kan nggak bisa juga terlalu gampang atau nanti terlalu susah kan nggak bisa. Jadi dicoba-coba dulu, bareng anak juga sih nyobanya. Dicoba, terus kalau udah ada yang oke kita putuskan untuk diproduksi. Dulu awalnya gimana sih mulai memasarkannya apa dari ketemen-ketemen, terus harganya sendiri waktu itu gimana nentuin? Dulu awal harganya kita di Rp.160.000 awalnya. Nah, itu pertamanya dari Instagram. Dari Instagram dulu kita foto, terus ya biasa sih kita promosiin ke teman-teman. Sebarin dong, ada bisnis baru nih buat anak-anak, gini-gini. Nah, dari mulut ke mulut, dari teman, dari keluarga, follower kita nambah banyak. Dan mulai deh orang kenal, mulai beli-beli gitu. Dari situ sih awalnya. Oke, tertarik masuk ke bazar juga apa lebih efektif lewat media sosial? Sebenarnya so far sampai sekarang masih efektifnya lewat Instagram sih sama website. Nah, kemudian kita kemarin coba-coba juga sih ikutan bazar kalau ada acara untuk keluarga, bazar keluarga, atau yang di sekolah-sekolah itu biasanya rame sih bazar. Itu proses penjualannya gimana sih apa angkanya? Wah, kayaknya naik nih, minatnya bagus terus nih seperti apa gitu? Alhamdulillah sih sampai sekarang selalu meningkat ya, apalagi setiap kita keluar tema baru. Biasanya tema sebelumnya itu ikut ke angkat juga, jadi penjualannya dobel-dobel. Kemudian karena kita juga mulai satu tahun ini, satu tahun kemarin itu, kita mulai kan terima body bag untuk ulang tahun anak, untuk peserta ulang tahun. Nah, itu juga kan menambah income kita ya. Oke, dari sisi harga, berapa sih harga yang dijual? Sekarang kalau untuk boxnya, satu box tadi itu Rp190.000, isinya tiga kegiatan sama satu kegiatan panduan. Oke. Kalau yang mini package-nya itu dari mulai Rp60.000 sampai Rp90.000. Oke. Paling banyak yang menyumbang ke pendapatan dari mentalist tim, mentalist sendiri gitu, apakah yang goodie bag yang satu-satuan kecil atau yang box-box project itu? Yang box sih, terutama waktu itu yang lagi banyak penjualan yang tema angkasa. Itu banyak banget penjualan, topiknya kayaknya disukain. Saking besar efeknya media sosial itu, so far boleh tahu nggak, omset penjualannya berapa sih? Omsetnya kita tuh rata-rata, kalau diambil rata-rata ya, dalam satu hari itu kita bisa laku 15 box yang besar ya. Satu hari? Belum yang kecil-kecilnya, jadi dari situ mungkin sehari sekitar Rp3.000.000an lebih seharinya. Seharinya, oke. Lumayan ya, per bulannya jadi berapa tuh? Per bulannya kalau diukur-ukur ya Rp80.000-Rp85.000.000. Ada ya, oke. Tapi kalau segitu omsetnya, bahan dasarnya sendiri seperti apa sih? Gampang nggak dapetnya? Dan dari karyawan sendiri, kreativitas sendiri, udah berapa pegawai gitu? Pegawainya sampai saat ini kita ada 15 orang, ada yang freelance juga. Kemudian kan kita tiap mau munculkan satu produk, ada sikolog juga yang, jadi aspek apa nih yang dilatih. Itu kan ada tim sikolog, ada ortopedagognya juga, ada tim memproduksi, ada yang beli bahan-bahan, ada tim desain. Nah, dan kalau untuk bahan bakunya, kita sebenarnya sangat mengutamakan dari produsen lokal sih. Jadi sebisa mungkin orang-orang di sekitar kita, yang dari lokal juga, kita sangat pernah memajukan. Jadi sebelum barang-barangnya diproduksi, ada semacam rapat kecil gitu ya, menentukan temanya? Karena tiap boks itu beda-beda yang dilatih, ada motorek kasar anak misalnya, pas boks yang berikutnya motorek halusnya, kalau imajinasi sih hampir selalu ya, imajinasi dan kreativitas anak tuh hampir selalu di tiap boks aja sih. Temanya sendiri akan ditambah apa lagi? Temanya kita lagi menyiapkan yang transportasi, karena itu sebenarnya banyak feedback juga sih dari konsumen kita. Anakku senengnya mobil-mobilan nih, pengen tema transportasi begini, kadang kita menampung juga sih ide-ide dari konsumennya. Harganya yang tergolong premium tidak menjadi penghalang bagi konsumen, meningkatkan kreativitas anak. Kotak kreativitas netilis buat orang tua bisa bekerja sama dengan anak, menyelesaikan setiap proyek. Bahannya simple, tapi yang di edukasinya tuh sesuai dengan umur anak saya gitu. Kalau budget susu, saya membajetkan Rp240.000 per bulan untuk paket netilis yang besar dan paket mini pack-nya. Meskipun telah mencetak omset Rp85.000.000 per bulan, bisa bersaudara, belum berbinat memiliki toko. Mentilis masih ingin berfokus memproduksi kontak kreativitas dengan tema yang lebih menarik dan bisa dijangkau anak berusia di bawah 3 tahun. Insya Ritonang, Bandung